Jadi kalau Ustadz-Ustadz dimimbar-mimbar cerita sorga, neraka, sorga, neraka, bagus. Eh tau-tau ada kelompok libra yang mengatakan, atuh Ustadz jualan sorga aja. Kan kurang aja ada saudara. Ustadz dibilang jualan sorga lah. Ustadz dibilang cuma nakut-nakutin lah pakai neraka. Eh, yang cerita sorga neraka itu Allah dan Rasulnya. Eh, yang cerita sorga dan neraka itu Al-Quran dan Hadisnya. Saudara, bukan para kiai jualan sorga, bukan. Tapi memang Allah dan Rasulnya yang memberikan tarhib, motivasi, semangat supaya umat ini beribadah. Dan Allah dan Rasulnya yang memberikan tarhib, nakut-nakutin. Supaya apa? Supaya umat takut berbuat maksiat, saudara. Nah, insya Allah dengan kiat semacam ini, insya Allah rasa takut kita kepada Allah akan muncul. Saudara, amin ya rabbal. Alamin. Yang terakhir, soal keberanian. Nah, sekarang. Ahibah Il-Kirom, setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali, pasti punya sifat takut dan pasti juga punya sifat berani. Tidak ada manusia yang tidak punya rasa takut. Dan tidak ada manusia yang tidak punya sifat berani. Sifat berani dan sifat takut, keduanya ada di setiap diri manusia. Hanya sekarang tergantung bagaimana manusia tadi memeneknya. Kalau dia menek, jangan baik, saudara. Maka dia akan takut pada tempatnya. Takut itu perlu. Takut kepada Allah, takut berbuat maksiat, takut salah, saudara. Takut itu perlu. Jangan sampai kita tidak punya rasa takut sama sekali. Bahaya. Rasa takut itu perlu, tapi perlu dipupuk pada tempat yang benar. Kita takut kalau salah. Takut kalau kita melanggar. Takut kepada Allah. Nah, itu takut yang benar. Dan sifat takut semacam ini wajib kita pelihara. Tapi kalau takut kepada makhluk, takut mengatakan yang benar, takut untuk berjuang, takut membela Allah, ini sifat takut enggak betul. Sifat takut yang semacam ini harus kita padamkan, ya ikhwa. Nah, kemudian begitu juga sifat berani, saudara. Sifat berani juga mesti dimenek dengan baik. Sebab kalau tidak dimenek dengan baik, nanti keberaniannya liar, saudara. Jadi kita harus berani untuk mengatakan yang hak. Tapi jangan berani mencuri. Jangan berani untuk menganiaya orang. Jangan berani untuk mengganggu orang. Jangan berani mengganggu. Jangan berani maksiat, saudara. Nah, jadi sekali lagi sifat berani pun harus dipupuk dan ditempatkan pada tempat yang benar. Nah, itu dulu yang saya ingin ingatkan, ya ikhwa. Artinya jangan dibunuh sifat berani dan sifat takut kita karena setiap manusia membutuhkan sifat takut dan membutuhkan juga sifat berani. Nah, kemudian bicara tentang keberanian, ya ikhwan. Sebagai contoh saja, sebagai contoh. Bagaimana kita memupuk rasa takut dan bagaimana kita memupuk sifat berani, ya ikhwan. Kita mulai dari rasa takut. Kalau orang meyakini, dia setiap sholat dimulai dengan takbir ratul ikhram. Setiap perpindahan, intiqalat. Dari diri mau keruku, saudara. Dari diri mau sujud. Sujud, duduk, duduk, sujud lagi. Dari sujud kita berdiri lagi. Terus kita kumandangkan takbir. Kenapa takbir itu kok diulang-ulang dalam sholat, saudara? Takbir itu merupakan pendidikan untuk orang yang beriman. Agar mereka senantiasa, setiap saat, menangkapkan di dalam sanubarinya yang paling dalam. Bahwa yang maha besar hanya Allah. Tidak ada yang besar selain Allah. Untuk ditangkapkan. Allahu Akbar. Allah maha besar. Artinya kita diri ditanamkan dalam jiwamu. Allah itu maha besar. Kalau kita sudah meyakini bahwa Allah maha besar, Itu akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penting. Sudara. Jadi takbir dalam sholat itu, dalam rangka untuk menumbuh suburkan rasa takut kita kepada Allah. Nah apa beda takut kepada makhluk dan takut kepada khalik? Takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Ada bedanya. Kalau takut kepada makhluk, kita akan menjauh lari dari makhluk tersebut. Takut kepada singa, kita lari menjauh dari singa. Takut kepada begal, kita lari menjauh dari begal. Takut kepada binatang buas, kita menghindar dari binatang buas. Itu takut kepada makhluk. Takut dengan tukang lagi hutang, kita ngumpet di rumah. Itu rasa takut kepada makhluk begitu. Membuat kita menjauhi orang yang kita takuti, sudara. Tapi kalau takut kepada Allah, enggak. Orang yang takut kepada Allah, bukan dia lari menjauh dari Allah. Justru fafirru ilallah. Mereka lari mendekat kepada Allah. Subhanallah. Anda boleh cari di dunia ini, sudara. Zat mana yang kita takut, justru kita datangin dia. Zat mana yang kita takut. Semakin takut, semakin pengen dekat. Semakin takut, semakin kita lari ke dia. Semakin takut, semakin kita ingin merangkulnya, sudara. Hanya satu dat, yaitu dat Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada selain itu, sudara. Kalau takut kepada singa, kita menjauh. Takut kepada serigala, kita menjauh. Takut kepada begal, kita menjauh. Takut kepada perampok, kita menjauh. Sudara, tapi takut kepada Allah, justru kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi artinya, yuk. Kalau kita menanamkan rasa takut kita kepada Allah, tanamkan dalam diri kita. Ingat, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa. Makanya para ulama sufi pernah berpesan, Apa dikatakan oleh para ahli sufi kita? Mereka mengatakan, Jangan kau melihat kepada kecilnya suatu dosa. Jangan. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat, Jangan kita lihat, ah ini kecil, ini jangan. Tapi lihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Nah, sekarang kita bayangkan, kita mau berbuat kesalahan. Ya, itu salah kecil. Tapi yang kita mau bikin maksiat itu kepada Allah. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha agung, maha mulia. Tidak pantas kita maksiat kepada Allah. Tanamkan itu dalam diri kita. Insya Allah, rasa takut kita tuh akan tumbuh subur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil baca-baca Al-Quran, baca-baca hadis. Bagaimana Allah menceritakan pedihnya neraka Jahannam. Bagaimana Nabi menceritakan pedihnya neraka Jahannam. Bagaimana sakitnya adab Allah. Sudara, jangan dibaca begitu. Baca, bayangkan, bayangkan. Kalau kita yang masuk ke neraka, kalau kita yang disiksa, kalau kita yang dikuliti, Sudara, di dunia saja kita dicubit sedikit sakit. Di dunia saja di pukul sekali kita sakit. Bagaimana masuk neraka Jahannam. Tanamkan. Makanya kenapa dalam Al-Quran Allah cerita, banyak ayat Allah cerita tentang neraka. Tentang adab. Kenapa Sudara? Litterhip. Buat nakutin kita. Supaya kita takut. Sudara. Jadi cerita neraka di dalam Al-Quran itu bukan hurufat. Itu bukan tahayul. Itu bukan fiktif. Itu ceritanya tak fakta. Dan pasti akan dialami oleh orang-orang yang akan menjadi penghuninya Sudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Dalam Al-Quran itu kan ada tarhip. Ada tarhip. Allah ceritain surga. Surga Allah ceritain nikmatnya surga. Allah ceritain tentang bidadari. Allah ceritain tentang istana-istana yang begitu indah. Taman-taman surga. Sungai-sungainya. Kenapa dikeritain Sudara? Kita diiming-iming. Supaya kita mau kaat. Supaya kita mau ibadah Sudara. Itu namanya tarhip. Sudara. Nah, sedangkan kebalikannya Allah takut-takuti kita. Dengan siksa neraka. Dengan siksa jahannam. Rupa-rupa macam siksa nya Sudara. Macam-macam musibah. Macam-macam bencana. Supaya apa? Supaya kita takut. Supaya kita takut. Nah, jadi banyak-banyak. Jadi kalau ustad-ustad dimimbar-mimbar cerita surga, neraka, surga, neraka. Bagus. Eh, tau-tau ada kelompok libra yang mengatakan. Atau ustad jualan surga aja. Ken kurang aja ya Sudara? Ustad dibilang jualan surga lah. Ustad dibilang cuma nakut-nakutin lah pake neraka. Eh, yang cerita surga neraka itu Allah dan Rasulnya. Eh, yang cerita surga dan neraka itu Al-Quran dan hadisnya Sudara. Bukan para kiai jualan surga. Bukan. Tapi memang Allah dan Rasulnya yang memberikan tarhib, motivasi, semangat. Supaya umat ini beribadah. Dan Allah dan Rasulnya yang memberikan tarhib, nakut-nakutin. Supaya apa? Supaya umat takut berbuat maksiat Sudara. Nah, Insya Allah dengan kiat semacam ini. Insya Allah rasa takut kita kepada Allah akan muncul. Sudara amin ya rabbal. Alamin. Yang terakhir. Soal keberanian. Nah, sekarang kita bicara soal keberanian. Sudara, gak ada manusia yang gak punya sifat berani. Gak ada, Sudara. Semua. Yang hadis ini semua punya sifat berani. Cuma bagaimana kita memanage keberanian tersebut? Maaf ya, Sudara. Orang kalau gak sholat, itu udah berani tuh. Nekat itu. Bukan berani lagi. Nekat. Allah mau dilawat. Ada orang bilang, Masa yang gak berani berjuang. Masa yang gak berani ntar kalau ditangkep ini. Tapi dia berani gak sholat. Sudara. Kalau anda, Sudara, gak berani demo karena takut ditangkep polisi. Tapi kok anda berani gak sholat menantang Allah? Makanya tadi saya katakan, Setiap orang punya sifat berani. Yang gak sholat, berani, Sudara. Berani dia nantang Allah. Berani dia gak mau tunduk kepada Allah. Cuma sayang, Keberaniannya salah tempat, Sudara. Mestinya keberanian itu, Kita letakkan pada tempatnya. Jangan berani melawan Allah. Jangan berani melawan Rasul. Jangan berani nekat melawan Al-Qur'an. Jangan, jangan. Mestinya berani itu, Berani melawan kezoliman. Berani melawan kemurkaran. Berani melawan kejahatan. Nah keberanian itu, Kita mesti tempatkan pada tempatnya. Nah kalau soal resiko, Sudara. Demo resiko ditangkap. Gak sholat, resiko masuk neraka. Masuk neraka, penjara gak ada apa-apanya, Sudara. Seksa ini penjara, gak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan siksa neraka jahat. Nah jadi sekali lagi, Yuk kita tanamkan sifat berani kita, Tapi pada tempatnya, Sudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik. Bagaimana cara kita, Untuk menumbuhkan rasa keberanian kita, Dalam hal memperjuangkan yang hak, Sudara. Nah sebagai, Sebagai apa namanya, Pelajaran saja, Buat kita semua. Pertama, Sudara, Ketahuilah, Bahwa, Kebersamaan itu, Bisa membangkitkan keberanian. Ini teori. Ternyata praktiknya betul. Anda boleh lihat, Anak-anak muda di jalanan. Kalau sendiri, Kayak ayam pejundang. Kalau rame-rame, Berani-berani gak? Oh, dia berani nantang orang, Berani ngatain orang, Berani ganggu orang. Kalau lagi rame-rame, Kalau sendiri, Berani dia, Sudara. Ada gak yang begitu? Ayo saya mau tanya, Ada gak? Anak muda sendiri, Takut. Kalau rame-rame, Berani. Ada gak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Saya cuma mau kasih tau, Kenapa kalau rame dia berani? Itu tadi. Kebersamaan, Itu bisa meningkatkan keberanian. Baik fisar, Maupun filkhir. Baik dalam urusan yang bagus, Maupun dalam urusan yang jelek. Sudara, Dalam urusan yang bagus, Kita bersama berjuang, Lebih berani. Lebih enak, Sudara. Daripada berjuang sendiri. Makanya kalau anda bertanya, Bagaimana cara kita membangkitkan keberanian? Bangun kebersamaan, Sudara. Jangan berjuang sendiri. Bersatu, Bersudara, Bersama-sama. Insya Allah, Sudara, Keberanian positif anda akan muncul ke permukaan. Makanya pantas Allah berfirman, Waltakum minkum ummatun, Yad'una ilal khairi, Wayakmuruna bilma'rufi, Wayanhauna, Andilmunkar. Apa Allah katakan? Waltakum ummatun. Hendaknya ada, Di antara kamu ummat. Allah gak suruh sendiri. Ummat. Kalau disebut ummat, Sendiri atau banyak? Sendiri atau banyak? Banyak. Banyak. Allah katakan, Waltakum ummat. Hendaknya di antara kamu ada ummat, Yang mengajak kepada kebaikan, Menyerukan kebaikan, Kemakrufan, Dan menjaga kemunkaran. Jadi Allah gak suruh sendiri. Ummat, Bukan sendiri. Hendaknya ada ummat, Yang menegakkan dakwah, Dan amar ma'ruf, Nahi, Munkar. Kenapa Allah suruh bersama? Ya, Karena kebersamaan itu bisa mendatangkan keberanian. Sampai disini jelas? Yang kedua. Yang kedua, Sudara, Saya mau tanya sama anda, Orang belum pernah dipanggil polisi. Tahu-tahu dipanggil polisi, Bisa tidur gak? Gak bisa tidur. Seminggu gak bisa tidur, Tuh pikirannya macam-macam ya, Yang tak ditangkap, Terjeblosin ke penjara, Wantah disundutin, Wantah diseksa, Wantah disetrum, Macam-macam mudah pikirannya sudah. Baru panggilan pertama. Tapi kalau dia udah sering dipanggil polisi, Kira-kira begitu dapet panggilan biasa gak? Biasa. Kenapa? Pengalaman. Ini yang saya mau garis bawahi. Pengalaman itu bisa membangkitkan keberanian. Pengalaman. Dalam hal apapun. Contoh, Anda seorang kori, Baca Quran. Bagus bacaannya. Tapi belum pernah baca di depan ribuan orang. Kira-kira pengalaman pertama gemeter ya? Gemeter. Saya waktu pertama kali ceramah, Oh itu kaki gemeter, Sudara. Nah makanya saya gak berani. Naik di atas panggung, Beraninya dipakai mimbar gitu. Jadi gemeter gak kelihatan. Gemeter pertama kali ceramah. Belum pengalaman. Pertama kali ceramah gemeter. Tangan gak berani kita angkat. Takut ketahuan begininya. Sudara. Sudara-sudara itu udah gitu ngomong gak pake titik, Gak pake koma lagi ya. Kenapa? Belum pengalaman. Setelah pengalaman, Bagi yang bersakutan ceramah biasa gak? Biasa. Sama. Anda gak pernah baca puisi depan ribuan orang. Suruh baca puisi. Gemeter. Sudara. Anda gak pernah bicara depan orang. Suruh bicara. Gemeter. Tapi kalau sudah pengalaman, Gak gemeter lagi. Sudara. Artinya apa? Pengalaman bisa membangkitkan keberanian. Nah ini dua pegang tuh. Pertama, kebersamaan. Kedua, pengalaman. Nah ini kalau dua anda punya, Ini paling gak udah bisa jadi modal nih. Untuk kita mendorong keberanian kita. Tapi modal utamanya itu yang tadi, sudara. Yaitu keyakinan kepada Allah. Anda punya keyakinan kepada Allah, Semua rasa takut kepada makhluk akan hilang. Anda yakin bahwa Allah sudah menentukan nasib kita. Gak ada orang jahat bisa memudaratkan kita tanpa izin Allah. Gak ada siapapun bisa mencelakai kita tanpa izin Allah. Sebagaimana orang juga gak bisa menolong kita tanpa izin Allah. Semua berdar di dalam izin dan kehendak Allah. Kalau itu kita yakin, Kita gak bakal pernah takut untuk menghadapi tantangan apapun, sudara. Insya Allah.